Sebelumnya KNKT hari ini merilis hasil investigasi terhadap jatuhnya pesawat lain-air PKLKP. Berdasarkan hasil investigasi dilaporkan bahwa telah terjadi flight control problem yang dihadapi sang pilot saat mengendalikan pesawat. KNKT merilis laporan pendahuluan atau preliminary report jatuhnya pesawat lain-air PKLKP. Menurut laporan itu ada perbedaan data sensor angle of attack atau AOA. Akibatnya pilot dan co-pilot kerepotan dalam menerbangkan pesawat sesaat setelah lepas landas. AOA adalah sistem penting yang membantu sistem pesawat mengetahui apakah hidup pesawat terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, pesawat bisa mengalami apa yang disebut aerodynamic stall dan jatuh. Dari FDR tercatat bahwa ada perbedaan angle of attack antara kiri dan kanan kira-kira 20 derajat, di mana yang kiri menunjuk lebih tinggi daripada yang kanan. Perbedaan ini terjadi sampai dengan akhir penerbangan, sampai dengan berhentinya FDR. Terima kasih.